Aduh, aduh, batu! Serangan gerombolang tawon Vespa terhadap 3 personil damkar Satpol PP Bangkalan, memantik aksi balas dendam. Evakuasi hingga pembakaran sarang serangga predator berbisa itu kembali dilakukan di MES ASDP Pelabuhan Timur Kecamatan Kamal, pada Senin malam, 6 Februari 2023, sekitar pukul 21.30 waktu setempat. 8 personil damkar kembali ke lokasi sarang tawon Vespa, termasuk Komandan Peleton Damkar Satpol PP Bangkalan, Sodik Johan Wahyudi. Ia menjadi salah seorang korban keganasan serangan gerombolan tawon Vespa bersama dua rekannya, Taufan Nasrullah dan Ilahi Robi, pada Sabtu siang, 4 Februari 2023. Keduanya terjatuh dari pohon pada ketinggian sekitar 5 meter. Sudik bersama Robi terpaksa dilarikan ke puskes Mas Kamal, sementara Taufan dirujuk ke RSUD Syamrabu Bangkalan. Tubuh ketiganya menggigil, bekas-bekas sengatan tawon membengkak, dan tekanan darah Sudik ketika mendapatkan perawatan di puskes Mas Kamal sempat naik. Evakuasi sarang tawon Vespa menindaklanjuti laporan masyarakat di sekitar MES ASDP Pelabuhan Timur Kecamatan Kamal, pada Sabtu, 4 Februari 2023. Serangan tawon dengan ciri tubuh berwarna gelap kombinasi warna kuning itu, telah memakan banyak korban, yakni ayam milik warga. Serangan tawon Vespa saat evakuasi pertama terhadap sodik terjadi, setelah APD yang dipakai Taufan dan Robi sudah tidak layak. Gerombolan tawon masuk mengerubuti tubuh hingga kepala Taufan dan Robi, melalui resleting APD yang tiba-tiba terbuka. Evakuasi hingga pembakaran sarang tawon Vespa berlangsung kurang lebih 30 menit. Malam itu, semua penerangan lampu di rumah warga sekitar lokasi sarang tawon Vespa diminta untuk dipadamkan, kecuali lampu sorot mobil damkar, selama proses eksekusi hingga pemusnahan selesai. Hal itu dilakukan untuk menghindari tawon mencari tempat terang dan menyerang warga. Serang liang tas, serang liang tas. Sambi seram, Sambi seram. Hai 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 khusus Sub indo by broth3rmax